selamat menikmati dan tidak ketemu sama sekali guys gak jelas guys ID gue tapi gak tau lah gue coba terus nanti ya dan di video kali ini gue mau share si Zolak yang mau share videonya guys ya sebenarnya gue yang mau share dan diberi izin sama dia guys ya gue mau share posisi Pedro pada malam hari ini guys ya dan posisinya pada malam hari ini adalah di bagian ekor patung buaya yang ada di Costa Rica guys oke kalian bisa lihat si Zolak ini statusnya rata 2 guys ya mungkin kalian butuh referensi untuk naikkan status ya kalian bisa lihat statusnya Zolak dan kalian contoh saja samakan mungkin bisa guys ya karena dia tadi baru nyoba aja nyari Pedro udah dapet 3 guys sedangkan gue sama sekali belum guys dari 6 bulan yang lalu ya gue dari Desember main game ini masih belum juga gue bertemu dengan Pedro belum sampai sekarang menangkap Pedro guys gak jelas sekali ya oke langsung saja kita ke video yang dikirimin oleh Zolak bagaimana dia menangkap Don Pedro sampai 3 ekor guys menggunakan carbon road guys gue harus mencontoh dia guys ya gue harus mempelajari cara dia menarik reelnya gue udah belajar sama Yowai juga udah belajar sama Black Pearl juga tapi saran-saran teman-teman itu mental guys di kepala gue ya entah kenapa ketiap gue ketemu Don Pedro tangan gue tremor guys lebih mulu guys perfect barnya dan ikannya lepas monsternya lepas oke langsung saja kita ke video yang dikirimin oleh Zolak bagaimana dia mendapatkan Don Pedro yang satu aja mungkin ya oke langsung ini dia cash and reel di bagian ini guys ya ekor tadi gue padahal udah disini guys sejam menggunakan temporary luck tapi gak ketemu guys sama sekali guys oke sempurna ya sempurna ini bagian yang ini guys gue yang selalu salah dan menjauh Pedro nya guys dia bisa nahan kayak gitu ya apakah ini dipengaruhi oleh stats atau status yang dia naikkan guys cepet kali guys dia nangkep Pedro nya dengan carbon road guys ya oke kalian lihat dia memakai carbon road hah dan gue juga dikirimin SS terakhirnya dia dapet 2 Pedro guys tadinya dapet 3 katanya udah dijual 1 guys ya aduh orang-orang pada gampang guys dapet Pedro gue ini dipertanyakan ini skill gue guys orang-orang seperti gue ini yang susah dan bebal guys untuk melakukan sesuatu yang agak tidak normal ya hanya bisa dilakukan orang-orang yang IQ nya tinggi sepertinya IQ gue jongkok sepertinya guys ya oke gak apa-apa lah yang penting gue coba terus gamenya juga gak bakalan tutup kan dalam waktu dekat ini masih banyak kesempatan yang gue punya guys ya alright mungkin itu aja guys untuk video kali ini kita share posisi dengan Pedro pada malam hari ini mungkin kalian ada yang belum tau kalian bisa langsung saja ke spot Don Pedro di bagian ekor tulang ekor sih kalau kata si Yowai tadi ya di bagian tulang ekor coba bang gue coba guys di bagian tulang ekor sama aja 10 menit gak ketemu dengan Pedro mungkin gue harus istirahat dulu kali guys ya setelah sakit berminggu-minggu gak berminggu-minggu sih berminggu-minggu sih guys sudah 2 mingguan guys ya dan gue ini masih dalam proses penyembuhan mudah-mudahan cepat guys pulih tenaga gue bisa gue record lama-lama lagi ya alright mungkin itu guys untuk video kali ini itu saja dan thank you for watching and don't forget to like comment and subscribe and see you guys in the next video disini gue sambil menikmati aquarium Alaska gue yang sudah lengkap ya itu ada si sunfish yang sekarang susah dicari guys sekarang pun gue coba nyari gak ketemu-ketemu guys di sunfish ini guys ya alright see you guys in the next video bye and have a good game tenggorokan gue gatel guys batuk pengen batuk aja bye guys bye bye bi 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 Terima kasih telah menonton!